Selanjutnya ada grup musik jebolan Britain's Got Talent 2014 atau Colabro yang menggelar konser di Hongkong beberapa waktu yang lalu. Dan seperti apa nih sambutan masyarakat Hongkong terhadap konser tersebut? Ini dia. Pemenang Britain's Got Talent 2014, Colabro, baru saja menyelesaikan konser solonya di Hongkong 16 November lalu. Konser yang sukses mereka selenggarakan ini merupakan rangkaian dari show mereka di benua Asia. Pada konser tersebut, tim Entertainment News berhasil mewawancarai Colabro secara personal. Berikut informasinya. Kisah-tahun, berikutnya berhasil mewawancar. Kisah-tahun, berikutnya berhasil mewawancar di bingungan musik. I don't feel like doing anything. I just want to know... We love musical theatre, dan every single one of the songs on the album really speaks to us. It means something different to each of us. And the songs are really just chosen because they're the ones that we can get the most emotion into and the best kind of message we can put across to an audience, really. Don't throw my hand in my pants Nobody's gon' tell me I can't People have been so welcoming, and it's such a beautiful place. And we had the most amazing audience at the showcase that we just did. They really kind of gave us a real buzz to perform on stage. And we've just enjoyed every minute, and we want to come back, we want to explore more, and we want to see more people. Dan pada kesempatan ini, secara spesial, Colabro tampil menyanyikan lagu All Of Me, versi mereka spesial untuk Good People. Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all Tuh Bri, model-model Divo gitu Gimana kalau sekarang kita pecah suara? Keusagi ya, oh Itu pecah kamera, bukan pecah suara Rusak, rusak, rusak Jangan diganti Good People, tetap-tetap tempat kita Okay, by the way, kalau ngomongin mereka ini kan baru aja dibentuk ya, tapi udah sibuk banget loh, Bim Kamu tau nggak, next year aja nih ya, mereka udah mengumumkan untuk tour di UK, mulai dari Januari sampai Maret Hebat banget ya Dan kalau kita lihat sekarang kesuksesan sudah seperti apa, mereka sudah mulai menyingkirkan top 5 yang ada di tangga lagu di chart-nya UK Contohnya Ed Sheeran, bukan tidak mungkin mereka juga nanti akan bersaing dengan Wonder Action Wow, kita lihat aja nanti ya